Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Wakil Bupati Tabalong berharap penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindia yang saat ini disandang Tabalong dapat ditingkatkan menjadi utama. Untuk mencapai target tersebut, tim gugus tugas KLA pun merapatkan barisan dan mengevaluasi langkah yang selanjutnya akan dilakukan. Tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak, KLA, Tingkat Kabupaten dan Kecamatan menggelar rapat persiapan dan evaluasi KLA Tabalong pada Kamis 24 Februari 2022 di Aula Bepeda Litbang, Tabalong. Rapat persiapan dan evaluasi KLA ini dibuka Wakil Bupati Tabalong, Mawardi. Dalam sambutannya Mawardi mengingatkan arti penting dari KLA agar seluruh anak-anak merasa aman tinggal di Tabalong. Baik saat berada di rumah, sekolah, maupun tempat-tempat umum. Mawardi pun meminta melalui evaluasi ini tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang harus mencari napkah di jalanan. Nah ini tolong kepada kawan-kawan, kepada bapak ibu sekalian yang instansinya melakukan pengawasan itu tolong diawasi Pak. Jangan sampai kita ada itu. Kemudian jangan sampai ada pelecehan seksual terhadap anak. Jangan sampai anak kita takut sekolah. Takut di rumah. Mawardi berharap Tabalong dapat meraih penghargaan KLA kategori utama tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pasalnya tahun 2021 lalu, Tabalong berhasil meraih kategori Nindia dan satu-satunya di Kalimantan Selatan. Bapak Dalitbang Tabalong selaku Ketua Gugus KLA Muhammad Norifani menjelaskan kelengkapan data menjadi kunci penting agar Tabalong dapat meraih kategori utama atau minimal mempertahankan Nindia. Oleh karena itu, melalui evaluasi ini akan diinformasikan data yang perlu diinput oleh masing-masing SKPD dan stakeholder terkait. Strateginya yang pertama itu kita memang tadi data ya. Data kemudian kalau bisa memang harus ditambah lagi terkait mungkin hal-hal yang bisa kita tingkatkan. Banyak hal yang akan kita lakukan strategi sambil menekvaluasi yang pengisian tahun sebelumnya. Nah sehingga kita melihat, oh ini masih kurang di sini, kita tingkatkan lagi nilai-nilainya itu. Norifani mengatakan, gelar KLA kategori Nindia yang kini disandang Tabalong bukanlah beban, justru sebagai motivasi bersama untuk meningkatkannya menjadi utama. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.